Halo, jumpa lagi dengan saya Ria di Somnet 8.9.10 kali ini saya akan membacakan akhir cerita cinta seorang libra ya aduh ini jadi libra ya oh iya video ini itu berlaku kapan saja ya ketika kamu ngeklik ini berarti kamu sudah mencari tahu kisah cinta ya akhir cerita cinta kalian ya dengan siapapun anda sekarang atau apa yang siapa yang ada di pikiran kalian ya sepertinya saya lihat disini jadi ini tuh energi umumnya jadi bisa saja resonate dengan kamu sebagian ya, sebagiannya lagi resonate dengan libra-libra yang lain ya, jadi kalau kamu ingin resonate jadi kamu doang silakan kita personal reading ya, nanti kalian tinggal klik link di bawah di kolom deskripsi saya ya nanti kalian akan terhubung dengan facebook saya, akun facebook saya ya riatarotrader dan disana kita akan melakukan personal reading ya dan itu berbiaya ya gak banyak-banyak cukup dengan sesuai dengan kondisi pandemi saat ini ya oke kucing saya lagi bersih-bersih oh ya jadi saya melihat disini rupanya kalian sedang healing ya jadi ceritanya tuh gini mungkin kalian harus healing dulu ya karena apa yang sudah terjadi di masa lalu membuat kalian sudah gak serik lagi lah hubungan ini ada yang kurang sesuai dengan hati kalian mungkin dia terlalu keras kepala atau egois ya terlalu menang sendiri tapi saya melihat disini kedepannya akan ada apa ya etiket baik dari dia untuk datang meminta maaf untuk kembali menjalin lagi hubungan yang lebih baik lagi karena disini ada king of wands sama knight of cups dan fold of wands jadi ada dia ingin setelah healing ya dia membuang semua pikiran-pikiran toxic dia ya keraguan dia kegwisan dia ya atau kalian sama-sama healing ya kalian sama-sama membuang energi-energi negatif dalam diri kalian pikiran-pikiran negatif dan kegwisan kalian kemudian boleh ya kalian mulai menatap ke depan ya untuk bagaimana caranya kalian bisa nyambung lagi gitu dan membangun kembali hubungan ini menjadi hubungan yang lebih kuat dari dasarnya gitu ya kemudian disini ya bisa melihat ada king of pentacles sorry ya saya punya kamera ini goyang-goyang king of pentacles ya kenapa kenapa dia ingin membangun lagi membangun kamu karena tanpa kamu dia tidak berdaya ya ya saya melihat dia cuek kamu pun cuek dia egois kamu pun egois ya beberapa saja kenapa karena ya sebenarnya kalian sama-sama dewasa pikirannya cuman ya namanya ego kan ya tetap aja ya jadi mungkin kalian sudah lelah juga ya menghadapi keegoisan dan pertentangan yang tidak ada habis-habisnya ya kalian sudah mencoba untuk menyesuaikan menerima tetapi tetap aja masih ada percocokan diantara kalian yang akhirnya kalian harus break dulu ya untuk saling berpaling sementara ya tapi karena akhirnya dia akan sadar bahwa ternyata kamu lah orang yang pantas untuk dia turuti ya dia berpikir bahwa tidak ada salahnya ya kalau dia menjalin lagi hubungan ini membangun lagi dari dasar ya karena ya memang dia melihat kamu itu orang yang pantas untuk menonton dia ya membawa jalan untuk masa depan dia yang lebih baik berbahagia bersama dia gitu jadi kalian itu sering cocok dalam kalau sisi kalian itu dalam segi keuangan bisnis ataupun karir kalian satu sisi kamu bisa membantu dia kebijaksanaan kamu itu sangat dibutuhkan karena dia adalah orang yang bijaksana juga dia membutuhkan pasangan juga yang bijaksana seperti kamu dan akhirnya ya terlepas dari semua problem yang kalian hadapi selama ini saya melihat dia akan datang untuk mengajak kamu membangun kembali hubungan kalian ini beberapa dari kalian mungkin akan berkomitmen untuk pertunangan atau lamaran pernikahan gitu ada juga dan beberapa dari kalian akan bertemu di dalam sebuah acara sebuah acara mungkin pesta pernikahan atau apa ya dipertemukan kembali saya rasa ini hubungan yang ya kalian sama-sama dewasa jadi tidak terlalu buruk juga sih ya ya masalah egois itu normal juga ya semua orang pasti ada egonya kemudian dicerit oke nah itu kan dia mau membuang energi toksik atau pikiran pikiran toksik dia dan segala permasalahan toksik kalian itu ya dia berusaha datang ke kamu dengan ya mungkin belum sesempurna yang kau inginkan tapi dia ingin datang kepada kamu dalam keadaan seimbang mungkin dia belum berubah 100% tapi ya setengah dari diri dia itu sudah dia usahakan untuk seimbang dihadapan kamu ya seimbang dalam diri dia ya untuk kembali berkonsiliasi hubungan ini ya kemudian di age of ones ya mungkin dia akan mengajak kamu jalan-jalan atau kalian akan traveling dimana atau mungkin pertemuan kalian akan kalian lakukan di saat kalian sedang traveling sedang keluar kota kalau kalian yang masih mencari pasangan saya melihat kalian akan bertemu dengan orang di luar kota atau kalian tidak berpergian kemana gitu kalian akan bertemu dengan seorang yang lumayan baik orangnya ya untuk saat ini itu karena lagi healing jadi masih malu-malu lah dia datang ke kamu ya tapi dia sedang mempersiapkan mental dia untuk berhadapan dengan kamu nanti dia bersiap-siap untuk menghadapi respon kamu ya apakah kamu respect atau tidak ya yang jelas dia harus mempersiapkan itu semua ya gak mungkin dia langsung babat aja orang itu kalau mau minta maaf itu kan mereka perlu pikir-pikir dulu ya maksudnya mereka harus siap dengan segala yang akan terjadi kenyataan fakta yang akan dia terima nanti ya respect kamu ya atau ini vice versa ya ya dengan healing sikap kalian semakin dewasa ya dengan healing kalian mulai menurunkan kadar-kadar ego dalam diri kalian ya apapun yang kemarin tidak sesuai hati ya egoisan ya yang kemarin cek akan berubah menjadi rendah hati dan mau memberanikan diri untuk datang mengungkapkan apa perasaan yang sebenarnya kejujuran yang sebenarnya dibalik egonya selama ini dibalik gengsinya selama ini kemudian king of one sama the chair ya mungkin beberapa dari kalian ada yang mengadakan orang ketiga tetapi itu tidak berhasil ya karena ternyata orang ketiga itu yang mungkin juga penyebab dari terjadinya konflik diantara kalian dia menyadari bahwa betapa pentingnya diri kamu dan dia berpikir jauh ke depannya bahwa tidak ada gunanya dengan orang ketiga ini karena ternyata kamu lah orang yang dicari selama ini ternyata kamu lah yang dia butuhkan selama ini ya ternyata dengan setelah dia mencoba menjalani dengan yang lain ya yang didapatkan ternyata yang tadinya dia menganggap kamu itu toksik ternyata orang itulah yang toksik dan hanya dia mampu menilai diantara kamu dan orang lain ya kemudian di night of cups ya dengan ace of ones ya sebeberapa jauh pun ya kalian berada mungkin LDR-an ya berapa jauh jarak kalian tetap saja dia ingin menjalin komunikasi lagi dengan kamu ya atau dia akan datang walaupun jauh ya ibarat katanya kalau cinta sudah melekat bulat jawa rasa coklat kalau kita orang tenat itu bilang tahi gigi rasa coklat jadi mau jauh gimana pun tetap akan dia datang karena dia sadar ternyata mau keliling dunia pun hanya kamu satu-satunya yang mampu membasmi sifat-sifat toksik dia itu menjadi pasangan yang pikiran yang lebih dewasa jernih dan leluasa menyenangkan ya menjanjikan di masa depan nanti menjanjikan kebahagiaan karena balance-nya sifat kamu dengan dia itu loh ya oke disini kalau di kartu terakhir ada four of ones dengan night of one dia sedang mempersiapkan dirinya mental dia untuk datang kepada kamu saat ini dia memang masih kelihatan ragu pelan nampat tapi sebenarnya dia sedang memastikan dirinya dulu bahwa jika nanti dia kembali kepada kamu atau jika nanti dia berkomitmen dengan kamu dia harus membuat membangun fondasi yang kokoh ya dia membangun tiang hubungan kalian ini yang lebih kuat lagi dan lebih indah lagi ke depan jadi mungkin akan ada pernikahan dan berdasarkan pengalaman yang sudah dilewati kalau kalian yang sudah menikah setelah masalah ini dia akan menyadari setelah dia dan dia ingin membangun kembali hubungan yang lebih kuat lagi ingin menjalin komitmen ingin lebih terbuka ya lebih berkompromi ya lebih memahami satu sama lain kemudian di karena disini ada the bottom of the deck ya dibantu dengan kartu the bottom of the deck jadi ten of cups ya sejatinya hati dia itu ingin berbahagia dengan kamu ya jadi ini tuh saya melihat kalian tuh sedang mendapat cobaan cobaan yang cukup besar namun jika kalian bersabar pada akhirnya cobaan ini akan berakhir bahagia ya ya biasa lah ya kita cuma mau terima enaknya doang setiap hadiah yang akan datang itu harus kita diuji dulu apakah kita mampu menerima hadiah itu ya kalau kita lulus dari ujian maka kita orang yang pantas mendapatkan hadiah seperti yang sudah dijanjikan Tuhan jadi kalau kita ingin mendapatkan hadiah ya kita Tuhan seperti kalau seseorang mengetes kamu ya menguji kamu kamu harus kamu boleh dapat ini tapi kamu harus lalui dulu yang ini ya kamu harus menghadapi masalah ini dulu itu syaratnya baru kamu bisa masuk ke sini gitu kebahagiaan ini gitu ya kenapa setelah kebahagiaan ini kita manusia ini kan tidak akan pernah luhu dari masalah jadi setelah kita mampu melewati satu masalah yang kecil yang bagi kita besar akan kita diistirahatkan dulu dengan kita diistirahatkan dulu dengan kebahagiaan kemudian kita diobok-obok lagi gitu dengan masalah besar yang baru jadi kalau kita mampu lolos di tangga awal dengan baik maka ketika kita mendapatkan cubaan baru lagi itu kita sudah tidak kaget lagi kita sudah tahu bahwa ya kita sudah terlatih ya jadi apapun yang akan terjadi nanti ke depan kita sudah sedikit mendapat gambarannya sudah mendapat apa ya cara cara yang 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 memudahkan kita untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang ke depan gitu jadi kalau kita berhasil dalam tahap ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya setelah selanjutnya kita menghadapi lagi masalah besar lagi kita akan diberikan kebahagiaan yang lebih besar lagi kemudian kita dapat lagi cubaan yang lebih besar lagi kita dapat lagi kebahagiaan besar begitu seterusnya sampai kita mati sampai tangan kita sudah di dada dan tidak bernafas lagi baru kita selesai kita istirahat dari semua urusan duniawi ya karena inilah dunia ya tidak lupu dari cubaan dan rintangan bagian yang sejati itu hanya ada di akhirat sana oke jadi healing ini berarti menarik diri dulu untuk sementara ya jangan jadi menarik diri berarti kamu berbanyak membaca Al-Quran atau kalian yang beragama lain baca Al-Kitab mempertajam lagi ilmu agama kalian ya rajin beribadah curhatlah semua masalah kamu kepada Tuhan kalau kalian beragama Islam jika kalian sedang kacau bingung daripada kalian nongkrong ke sana kemari bercerita ini gitu disegusif-egusif curhat-curhatan sama teman-teman tapi tidak ada solusi mendingan kalian pergi ke hadapan Allah duduk sholat setelah sholat kalian mengaji karena disaat kalian mengaji nanti saya yakin 100% bahwa akan ada tangisan akan ada sentuhan dari bacaan kalian atau menyentuh hati kalian saya sudah melakukan itu ketika sedang ada masalah besar saya mengaji dan dalam saya sedang membaca Al-Quran itu tiba-tiba hati saya tersentuh dan saya mendapatkan satu payah masukkan atau apa ya saya mendapatkan solusi disitu tiba-tiba saya menangis di atas Al-Qurannya jadi hati saya yang berbicara dengan Al-Qurannya hati saya ketika saya membaca nadanya ketika saya membaca huruf-tiba huruf-hurufnya itu disela-sela hurufnya itu saya mendapatkan sesuatu yang tembus langsung ke hati saya ke jantung saya tiba-tiba saya menangis entah apa yang terjadi tapi tapi seketika itu hati saya pun menjadi luas dan tenang pikiran saya kembali pulih ya dan saya bersemangat lagi dan saya bebas dari kegalauan saya tadi kemudian saya mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk yang mencerahkan pikiran saya sehingga saya mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah seberat apapun seperti itu ya jadi kalau kita sudah curhat kesana kesini keluarga keluarga gini-gini teman-teman baik tapi kita masih saja merasa hati kita apa ya taprop ya galau gitu masih sesak gitu coba ya tidak tidak ada tempat yang bisa kita mengadu kecuali dia ya dia yang sempurna yang bisa memulihkan hati kita ya dan itu menembuski jantung hati ya gelubuk hati kita yang paling dalam ya oke semoga ini sedikit masuk akal semoga ini sedikit membantu kalian meringankan kalian dan menginspirasi kalian ya dan semoga ini bermanfaat untuk kalian bagi kalian yang in personal reading dengan saya silakan saya terima kalian ya saya sangat senang melayani kalian ya klik aja link di dalam kolom deskripsi saya kita akan melakukannya melalui chatting via chatting nanti disana saya akan berikan kalian WA ya nomor WA saya kita boleh chatting lewat WA juga atau kalian bisa langsung chatting lewat messenger FB di Ria Tarot Trader klik aja link di bawahnya di deskripsi ya oke semoga ini membantu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih